Ustadz, saya mau tanya khusus untuk Ustadz Antun, jangan dengerin Sebenarnya Ustadz, Ustadz, ada apa? Belum selesai, Pak? Belum selesai, Pak Belum selesai Kalau memang Mas Masu Kalau memang Mas Ustadz, Ustadz berdiri dari sanggu Tolong dipakai ininya Tolong biar-biar agar mudah mempunyai Ya, maaf Iya Ini mungkin salah satu punya kekalahan, Muhammad Isra Bicaranya cuma istri, nikah, kesenangan-kesenangan Antun kalau mau cari istri Cari istri yang tulang sum-sumnya kelihatan Di balik 70 pakaian yang dia pakai Nah Lelaki itu tergoda dengan wanita Karena memang Allah sudah menetapkan di dalam diri setiap lelaki Kecintaan kepada wanita Itu sudah ada Dan Rasulullah SAW mengatakan Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat buat kaum lelaki Lebih dari wanita Wallahi dahsyat Fitnah wanita itu Seorang ustaz, seorang alim ulama Dititipin Duit 1 triliun Insya Allah tidak kurang Tapi kalau antun dititipin wanita di dalam rumah itu Kira-kira bisa berkurang Wallahi fitnah wanita sangat dahsyat sekali Maka Allah perintahkan menikah Yang mampu menikah Lebih dari satu Tafatlah Dengan catatan dia Bisa berlaku adil Dan jangan cuma mengikuti syahwat dan nafsunya belakang Kau ketika menikah lebih dari satu Niatkan Aku kepingin Ustaz memiliki anak-anak yang banyak untuk berjuang di dalam Allah Eh malah menikah Anak mau cari istri yang gak bisa punya anak Ustaz Niatnya udah gak benar Maka Antun kalau tanya Berapa istri anak rahasia Biar istri-istri anak aja yang tahu Gak perlu lah jaman Gak perlu Yang jelas Istri anak tahu Anak punya Berapa wanita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita tersurga bersama istri kita Dan anak-anak kita Dan yang penting yang kita bicarakan hari ini Bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam Jadi kalau bicara tentang wanita Wallah yang anda lihat Antun semangat banget Kalau urusan nikah Tapi kalau urusan bagaimana kembali kepada agama Allah Malaya dua Gak susah Baratulah Terima kasih